Intro Usai mengikuti pendidikan Turki National Police Academy atau TNPA Selama 2 tahun, 3 anggota Polri di Wisuda pada Rabu, 26 Juli 2023 Ketiganya di Wisuda bersama 84 peserta didik internasional lainnya Kepala bagian Penterangan Umum Divisi Umas Polri, Kombes Nurul Aziza menjelaskan Ketiga anggota Polri tersebut bernama Ibda Regina Setiawan dari Polda Kepri Bribka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat Dan Bribtu Tiara Nisa Julbida dari Polda Jawa Timur Kombes Nurul mengatakan, rakyat acara Wisuda TNPA ditutup secara resmi oleh Presiden Turki Erdogan Yang lebih membanggakan, Kombes Nurul menyebut salah satu anggota Polri berhasil meraih peringkat lima besar Anggota Polri tersebut bernama Bribtu Tiara Kombes Nurul mengungkapkan, ketiga anggota Polri berhasil melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan TNPA Selama 2 tahun dengan baik dan lancar Tim libutan, peyumanginits melaborkan